Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Selamat datang di channel Agususanto Channelnya orang pertanian Pemirsa bahasan kali ini adalah Mengenai Kelainan Apa ya Genital alat kelamin pada kelapa sawit Kenapa materi ini kita bahas Beberapa saat ini sekarang Kita sedang membahas Hipospadia Ada beberapa Ada suatu atlet Yang dulu Dinyatakan sebagai wanita Ternyata Pada akhirnya berubah Menjadi laki-laki Pertanyaannya juga demikian Ini sering juga terjadi di kelapa sawit Ditanyakan Pak kelapa sawit saya jantan terus Apakah di pupuk bisa jadi betina Ini harus kita jelaskan bersama Jadi Kita lupakan Mengenai Hipospadia yang ada di Manusia Kemudian ada Sebetulnya Kelainan itu ada beberapa Macam ada transgender Ada intersex Nah itu Sekarang kita fokus di kelapa sawit Ini pertanyaan tadi Kelapa sawit saya jantan terus Rugi dong Hasilnya gak ada Gitu Jadi Pemirsa sekalian yang berbah Kalau di kelapa sawit Itu Sebenarnya Merupakan tanaman Berumah satu Monosius Artinya apa Dalam satu tanaman Itu Terdapat bunga jantan Dan bunga betina Dalam satu tanaman Tetapi Kematangannya Antesisnya Dan reseptifnya Yang betina Biasanya Jarang sekali Bersamaan Sehingga apa Perkawinannya Menjadi silang Antara Tanaman Di sekelilingnya Dengan bantuan apa Vektor Vektornya apa Ada angin Ada serangga penyerbu Eladibius Kamiranikus Aspol Manusia Itu Secara alamnya Yang ada Di Kelapa sawit Kemudian Apakah ada kelainan Apa Yang terjadi Ternyata Ada juga Yang keluar Bunga jantan Terus Kenapa Itu adalah Faktornya Adalah stres Stres terhadap Air Nutrisi Kekurangan Itu menyebabkan Dia Akan menyebabkan Keluar Bunga Jantan Bunga Bunga jantan Yang keluar Itulah Kalau Makanya harus Dipupo Harus Jangan stres Airnya cukup Supaya tidak keluar Bunga jantan Dan itu Bisa dipengaruhi oleh 22 bulan Yang lalu Jadi oleh 22 bulan Yang lalu Terjadi ini Munculnya 18 Sampai 22 Bulan Kemudian Kemudian Di kelapa sawit Juga ada Namanya Hermaprodit Bunga banji Juga Di awal Jadi Bunga betinanya Jantannya Juga ada Tapi itu Sangat Sedikit Bunga Hermaprodit Kemudian Kalau Nanti Jenis Kelapa sawit Ada yang Gigantismo Yang besar Jadi Dia selalu Abortus Abortus Mau jadi Sikit Berondol Jadi Tidak jadi Sering Dicebut Bunga Raksasa Dan itu Sering Dicebut Bunga Jantan Tanaman Jantan Nah Gitu Itu yang Terjadi Kelainan Kelainan Yang ada Di Kelapa sawit Jadi Kelainan Tidak hanya Di buah Kelainan Juga Ada Di Bentuk Daun Pertumbuhan Daun Lalang Dan sebagainya Itu tadi Kelainan Di dalam Bentuk Apa namanya Buahnya Polonnya Maupun Bunga Bedinanya Maupun Buahnya Jadi Itu Yang Terjadi Oke Pemirsa Mudah-mudahan Itu bisa Membantu Kita Untuk Menjawab Itu tadi Kelainan Seks Pada Tanaman Kelapa Saring Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih